Hari ini aku lagi berada di restoran Lapalage yang berada di Pelabuhan Ratu Kalian bisa lihat pemandangannya itu indah banget ini di depan restorannya Di sini juga ada hotelnya kalau kalian ingin minap bisa dilihat Jadi ada kolam renangnya ada tempat ngejemur dan kalau ingin melihat laut langsung ke laut Ini anakku lagi pesan pisang goreng sama ponaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah semuanya pada sehat walafiat Amin Hari ini aku ngeplok disini Disitu ada rumah makan bisa dilihat Anak aku ada disana sama menggunakan Ada kolam renangnya Indah banget tempatnya Ini dimana tempat nyantar aku kasih tau ya Disini depannya itu ada pantai Nah ini kita udah mulai masuk ke restorannya ya Nah bisa langsung disambut sama kolam renang yang indah dan panjang dan juga laut Nah ini anak aku lagi milih-milih menu yang dia mau Harganya sih lumayan ya namanya juga di restoran Nah bisa kalian lihat pemandangannya itu indah banget bikin betah ini keponakan Anak aku belum selesai Anak aku belum selesai milih-milih menunya bingung mungkin ya milih ini mahal milih itu mahal Alhamdulillah udah dapat Jadi kita nunggu aja dulu Nah anak aku pingin duduk di meja ini dapur ya Nah ini kolam renangnya Jadi buat kalian yang jauh dan pingin minap disini juga disediain hotel ataupun penginapan buat harganya kalian bisa cek di google itu udah tertera banget Dan mau alamatnya juga disana sudah komplit bisa kalian lihat Oh mantep banget ini kolam renangnya kalau kita renang itu enak lah Nah bisa dilihat di depannya ini Oh mantep langsung dari kolam renang mungkin ada korsi-korsi terus dihalangin pakai kayak disemen ini langsung ke laut Ada saung kalau kalian pingin niis kata Sundanya itu di saung Langsung mandang pemandangan apalagi kalian sama pasangan disini aduh indah banget Tuh bisa dilihat ini aku dari jauhnya Restorannya itu kalau hotelnya aku nggak tahu ya belah mana Soalnya aku kan cuman niatnya itu bawa anak aku libur kesini Soalnya anak aku itu lagi libur ngaji satu hari Jadi aku bawa kesini aja sekali-sekali lah ya jangan di rumah terus gitu kan Tuh ombaknya itu gede banget Pokoknya indah banget pemandangannya Kalau mau duduk disini terus kalau kalian pingin pesan yang kayak bola Tapi bukan bola sih kayak apa itu namanya Bantal gitu ada juga aku lihat itu ada tiga guru yang kesini Tuh indah banget ini ada pohon jadi sejuk kalau ada pohon itu Tuh ombaknya Mantep banget Aku duduk di korsi ini aku panggil anak aku nggak mau Aku keponakan juga lagi nggak mau tapi lama-kelamaan dia malah nggak mau pulang pingin renang Ini tuh dalem banget ini bukan buat anak-anak tapi buat orang dewasa Mungkin bisa sih pinggir belah sini ya buat anak-anak juga Aku nggak terlalu berhatiin untuk kolamnya Tuh ini buat ngejemur Ini anak aku ini kelapa mudanya sudah datang Ini sibuk foto Keponakan lagi makan sosis Ini sekarang aku ajak kalian naik ke atasnya Sebetulnya di atas itu lebih indah banget ya Tapi sayang banget pas aku kesini Bagian atas itu lagi direnovasi Katanya di ujung sana itu banyak banget yang kerjanya Jadi aku nggak kesana takut mengganggu mereka Jadi aku lihat aja dari sini Bisa kalian lihat wow indah banget Pohon-pohon kelapanya Terus hampasan ombaknya Aduh endah pokoknya bikin betah ada di sini Tuh kursinya juga banyak di pinggir-pinggir Jadi kalian bisa mandang-mandang Sekarang aku turun lagi nemuin anak sama keponakan di bawah Ini agak licin soalnya pas kesini hujan Nah ini keponakan lagi minum air kelapa muda Nah seperti ini bisa dilihat Buat ngejemur gitu kan Kalau orang bule biasanya itu habis renang itu Dia apa itu ngejemurin anak aku jahil banget Keponakan Ditemenin sama Alessa Halo halo gitu Halo Ini enca-enca lagi di laut Kita lagi di laut lagi di restoran Batunya bagus-bagus Ada labu Mam nak wang cek teh Mam sosis Nah ini Penakan disuapin gak mau Nah ini aku lagi minum Soalnya haus ya Kuling-kuling disini Ini jam 11 siang Aku kesininya Dan aku juga makan pisang Atau pisang apa ini Kalau dirumah ya Rp40.000 itu Dapat banyak banget Beli 1 kilo aja Pisang Rp5.000 Disini tuh Cuma 5 biji Ini Rp40.000 Pisang goreng ini Dan kelapanya itu Rp25.000 atau berapa Pokoknya pisang sama kelapa ini Udah Rp60.000 Tadi ini keponakan Tadi katanya gak mau Udah lama-lama Dicicipin enak Ini agak lama juga sih Kalau kita pesen makanan itu Yang gak langsung datang Nah ini dapurnya Nah ini di depan dapurnya itu Lebih indah banget Jadi jalannya itu Kayak dikasih Jukut-jukut Tapi bukan asli sih Kalau yang jukut yang ini itu Asli Tuh kita lihat dari sampingnya itu Lestorannya ini Bagus banget Bikin betah Pokoknya disini Tuh Jadi kalau kalian mau minap Yang jauh bisa Langsung Ada penginapannya Itu keponakan Aku lagi nunggu dia Gak mau ditinggalin ya Sama teteknya Dia itu tetep ingin ikut Nah ini Ini kayaknya itu ya Penginapannya Nah di sebelahnya ini Nah ini Iya ini kayaknya penginapannya Tuh Tuh Dari sini itu indah banget Ih bikin betah Pokoknya disini Nah Ini tuh kayaknya Kamaman di umum deh Itu kayak musola Nah ini tempat ngejemur Ngejemur Kalau kalian pengen ngejemur Kalau aku mah gak mau ya Udah hitam Nambah hitam gitu Biasanya kalau orang bule itu Seneng banget Nah ini tuh bagus banget Ini keponakan Dia depan-depan Aku itu takut Soalnya ini itu dari Dinding ini ke bawah itu Uh dalam banget Bisa dilihat Aku itu jeg-jegan gitu Apa itu kalau nyerandek Kayak kata Sundanya Di batanya ini Takutnya itu semplak Eh tuh Kalau keponakan itu Seneng banget Dia kalau lihat air laut itu Malah gak mau pulang Kalau diajak pulang Ini aja diajak pulang Tadi nangis-nangis Gak mau gitu kan Tuh indah banget Nah ini disini Ada kayak Gak tau guru apa ya Kayak PNS gitu loh Bajunya Coklat-coklat Kayak payung ini tuh Mereka itu milih Di bawah pohon Kelapa Gak tau ada buah Apa gak ya Kelapanya gak aku lihat Kalau ada buah mah takut ya Tuh Panas banget ini tuh Tandinya pesampe itu Itu hujan Tapi gak terlalu gede Nah ini tuh dapur Buat mereka masak-masak Kalau kita pesen gitu Jadi disini tuh Kita pesen langsung dimasakin Gak harus jahis langsung di ini Jadi kita harus sabar nunggu Ini tuh dia dari jauh Kayak lope Nah ini keponakan Udah Ketetehnya Anak aku Tuh Tapi hari ini tuh Agak sepi Soalnya aku bikin videonya itu Hari Senin Nah kita ini Bayar Habis makan-makan tadi Kita bayar Kita mau pulang Ini mau turun Nah Ini halamannya Tempat parkirannya Tuh Ini mau di depan Katanya naik Akhirnya anak aku Takut di depan Dia aja pindah lagi Ke belakang Nah ini ya Tempat masuknya Kalian bisa lihat Nah disini Kita pulang Kita pulang Kita pulang Oi Nah Nah